Intro Angin puting beliung kembali menerjang Kabupaten Tuban. Kali ini angin yang datang bersama hujan deras tersebut merobohkan sebuah tower seluler di desa Penidon, kejamatan Pelumpang, Tuban. Tower seluler setinggi 50 meter tersebut ambruk dan menimpa sebuah rumah toko obat-obatan pertanian milik warga setempat. Beruntung saat kejadian berlangsung pemilik toko Jumain sudah pulang. Meski demikian, ia mengalami syok lantaran tokonya hancur tertimpa tower. Selain itu barang-barang dan isi tokonya juga rusak tertimpa reruntuhan bangunan. Senin pagi, keluarganya dibantu warga memindahkan barang-barang dagangan yang masih bisa dipakai ke tempat yang lebih aman. Karena tower yang ambruk ini akan dievakuasi. Sementara itu terlihat beberapa petugas dari BLN dan pengelola tower berusaha mengevakuasi badan tower yang menimpa toko ini. Namun pihak pengelola tower enggan memberikan keterangan kepada awak media. Sementara itu menurut warga, tower tersebut roboh setelah diterjang angin puting beliung yang datang bersamaan dengan hujan lebat. Ada hujan ya, terus disertai angin besar gitu terus, gak tau-taunya ya, semuanya itu apa namanya, semua-semua. Itu ada tower roboh juga Pak ya? Gak ada, ya tower itu roboh, gak tau robohnya, tau-taunya udah burah gitu aja. Itu tower apa Pak? Gak tau, tower apa itu. Sempat ada korbannya gak Pak? Gak ada kalau korbannya, ya itu aja rumah itu korbannya. Itu merobohnya Pak? Rumah, rumah toko obat pertanian. Hingga kini pihak pengelola tower selular bersama petugas BLN masih berusaha keras mengevakuasi tower yang menimpa toko obat-obatan pertanian ini. Husni Mubarok, JTV Tuban Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.